Oke, kembali lagi dengan saya Matrono Bibi Kali ini saya akan mereview sebuah unit Airsoft Spring Yaitu Baretta M12 Oke, jadi ini adalah unitnya Jadi ini adalah unit Baretta M12 Jadi dia menggunakan kemasan box Bukan menggunakan kemasan loss pack Dan sebelumnya kita lihat dulu kerjanya seperti apa Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru didangget channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe di bawah Karena subscribe juga gratis Oke, sebelumnya kita lihat kartunya dulu Jadi disini ada gambar unitnya Dan dia itu merknya adalah Dongying Dan ini dia itu merk Cina Jadi, ya mayoritas tulisannya juga tulisan Cina seperti ini Lalu dibawahnya ini ada M2013 Disini adalah nomor itemnya atau nomor seri dari unit ini Oke, dibawah nomor item disini ada tulisan 1 slash 1 release skill complete high grade Tipe Airsoft gun Jadi, ya airsoft gun lembut-lembut sekali ya mungkin Lalu dibawahnya ada tulisan Do not shoot at any human and animal Jadi, kalian gak boleh tembakan ini ke manusia maupun neman Tapi, kalau kalian buat skirmis ya gak apa-apa Kan menggunakan APD yang lengkap Oke, lalu disini ada tulisan Cina Di atasnya ini ada CF atau Crossfire Lalu disini ada tulisan 6 mili BP Lalu di atasnya ini cuma cara apa ya Seperti instruksi manualnya Lalu disebelah kanan ada warning peringatan Disini belum ada SNI ya teman-teman Ada peringatan lalu yang dibawah seperti ini Ada tulisan CF Lalu ada Airsoft gun Dan ini tulisan yang tadi disini Ini ada juga disini Lalu di sebelah kiri Ya, cuma gambar seperti ini aja Oke, langsung saja kita buka cardusnya Jadi, aslinya itu dia itu dilapisi lagi menggunakan plastik Tapi ini juga sudah saya buka ya Karena ya, saya cek dulu Karena ini saya beli online Oh ya, kalau kalian nanti berminat Mau beli unit ini Saya cantumkan ini pembelian di deskripsi Oke, langsung saja kita buka Jadi, seperti ini dalam bedah unitnya Oke, mungkin saya lepas dulu ya Jadi, yang pertama disini ada tali sling Ini tali slingnya ini cukup tipis ya Cuma, ya Gak begitu kuat lah takutnya Oke, lalu kalian akan mendapatkan Satu pack BB sample Ini sekitar berapa ya isinya 15 atau 10-an Ini juga gak recommended Kalian beli BB aja yang lebih Kualitanya lebih bagus Lalu disini Mesti suaranya Kalau gabus ini Kak seneng ya Gue ya teman-teman Di sini Ini itu Ada mic Ada magazine Yang ketiga ada magazine Lalu yang keempat Disini ada Damiescope Lalu yang terakhir Yang pasti adalah Nah, ini adalah unitnya Jadi unitnya seperti ini Oke, mungkin langsung saya pasang dulu semuanya Oke, jadi setelah terpasang semua itu kurang lebih seperti ini Oke, sebelumnya kita lihat dulu sejarah dari senjata aslinya Atau real steel-nya unit ini Oke, jadi di senjata Baretta M12 itu Dia itu merupakan senapan mesin ringan yang dibuat di talia Dengan peluru kaliber 9x19mm Dan dirancang oleh Baretta Oke, ya itu mungkin sekilas dari sejarah dan senjata asli Baretta itu seperti apa Dan oke, langsung saja kita bahas unit ini Jadi seperti biasa ya bagas dari depan Oke, jadi depan ini ada barrel Ini ya outer barrel-nya Jadi dia itu bisa dilepas Kalian tinggal lepas aja seperti inilah Dia itu bencuknya seperti apa ya Seperti corong gitu Lalu disini kelihatan lubang Tapi imbarnya dia itu belum kelihatan Masih di dalam Oke, kita lanjut ke sini Disini ada ya apa ya ini ya Pistol grip atau vertical grip Atau bisa juga hanggar Jadi ya selera sih ya Pokoknya ini buat pegangan tangan sebelah kiri Kalau nggak gidal Oke, jadi disini itu dia itu ada teksturnya Jadi dia itu teksturnya seperti garis-garis Jadi grip di tangan itu dia enak nggak licin Lalu di sebelah kiri dari pistol grip-nya ini ada tulisan Dan di atas pistol grip ini Dia itu Ya saya nyebutnya apa ya Ya di atas Apa ya Handguard-nya aja ya Di atas handguard-nya Ini ada ya swivel Ini bisa dibilang swivel Karena dia itu untuk centelan talinya Tali sling-nya Seperti ini Tapi dia itu tipis sekali ya Takutnya kalau kalian Buat terlalu Apa ya Terlalu keras itu Nah dia bisa copot Ya takutnya seperti itu Oke, lalu di atasnya Disini ada pisir depan Atau frontside Ini pisir depannya ini Ya bentuknya sedikit unik ya Ya ini Mersih seperti Bareta M12 Di real steel-nya Lalu kita lanjut ke belah sini Disini ada lubang-lubang Ya ini nggak tahu gunanya apa Untuk biasan atau ada kegunaan lain Ya saya nggak tahu Tapi ini yang jadi ya Ciri khasnya Bareta M12 itu Oke kita lanjut ke magazin Jadi di magazinnya itu Dia itu udah ada pemberatnya Dan dia itu nggak ada penyimpanan BB-nya Jadi sekali isi doang Ini nanti lihat Di tes tembaknya aja Dia mampu menampung berapa BB Oke Lalu kita masukkan lagi Disini ada Maggage-nya atau Maggage-nya Jadi Dia itu bentuknya Tua seperti aka Bukan tombol Lanjut di Sini Di atasnya ini ada Damage scope Jadi dia itu Masukkannya itu Sedikit aneh ya Jadi kan di atasnya ini ada Begandi niril Panjang Di damage scope-nya ini Dia ada Center atau lasernya ini Berapa kita nyalakan Oh ya Dia mati teman-teman Karena ini ya Juga kayaknya Stok lama Unit lama Ya mungkin Kalian bisa ganti Baterai di sebelah sini Oke lanjut di kokangan Jadi Ini kokangannya kan Dari sebelah Kanan kan Kayak nggak ada ya Jadi kokangan dari unit ini Ada di sebelah kiri Jadi seperti ini kokangannya Ini kokangannya itu Dia Charging handle-nya itu lipat Jadi bisa dilipat seperti ini Ini memudahkan kalian untuk Membawa di gunbag Jadi dia nggak takut patah Karena dia itu Handlenya ini Plastik Tapi kokangannya itu Dia sudah besi Oke lanjut ke Trigger Disini trigger-nya Saya suka Karena dia itu Berat Karena saya itu Senang dengan trigger tipikal Yang berat seperti ini Oke lalu disini Ada beser belakang Atau rear side Jadi dia itu Mirip dengan yang depan Jadi ya sama sih Seperti yang depan Dan yang terakhir Disini ada pistol grip ya Pistol grip Jadi pistol gripnya itu Dia ada lekukan gini Jadi ini memudahkan grip Dan dia juga ada tekstur Seperti garis-garis Seperti pistol grip yang di depan Jadi dia itu gripnya enak di tangan Dan ini seperti yang dijelaskan Di kartunya tadi Jadi dia itu 1 banding 1 skalanya Jadi dia itu Skalanya itu mirip Seperti data aslinya Dan tadi juga saya cek di wikipedia Itu Juga dia itu Apa panjangnya 40 Berapa gitu Pokoknya sekitar 40 cm-an dia itu Dan disini Di pistol gripnya Di atasnya itu Di atas juga Swivel untuk Menyantelkan tali sandangnya ini Dan di senjata aslinya itu Juga dia bisa dikasih Popper Oke mungkin ya itu saja Lalu langsung saja kita Tes tembak unit ini Jadi saya akan menggunakan BB Apa ini CC 0,20 gram 0,2 gram Dan Satu kali isi itu Dia mampu menampung Sekitar 22 BB Jadi ya Lumayan lah ya Lumayan banyak dengan Lepas Dengan Mac yang seperti ini Dan ini di macnya Sudah ada pemberatnya Ini mungkin besi ya Di dalamnya Oke langsung saja Saya masukkan Oke saya akan Ngambil Certigat dulu Oke kali ini Saya akan menembak Sebuah kardus Dan ini Banyak yang komen Bang Kasih target dong Kasih Apa Kardus atau apa Itu ya Saya akan menembak Kardus Dan sudah saya Lingkar-lingkarnya Saya tunjukkan Akurasi Dan Apa ya Performer dari unit ini Seperti apa Oke ini Saya akan menembak Sekitar Satu setengah meter Sampai Iya Satu sampai Satu setengah meter Sekarang Sekarang Mungkin Langsung saja Kalian kokang Di sebelah sini Ini kokangannya Ini sedikit Berat Menurut saya Oke Tembak Oke Jadi kurang lebih Seperti itu Saya ambil dulu ya Targetnya A few moments later Oke jadi ini targetnya Jadi dari 10 Tadi saya menembak 10 10 kali Jadi disini Dari 10 dia Yang kena itu 1 2 3 4 5 5 6 7 Ada 7 Yang kena ke target Saya tadi susah ya Membediknya Karena Dia itu Damascope nya ini Yang mengganggu sekali Jadi saya cuma Kira-kira Dan Dia ini Meleset Tapi kalau gak tahu lagi Ya tergantung Skill kalian menembak Ya mungkin ini Saya lagi Bego-bego nya Jadi Tidak kena semua Oke Jadi performa dari unit ini Itu ya Cukup bagus Jadi dia itu Semuanya Bebnya itu Tembus Bolong Sempurna Jadi Ya saya kurang tahu FBS dari unit ini Itu berapa Karena saya Saya gak punya krono Ya doakan aja Saya bisa beli krono Dan kualitasnya itu Cukup bagus Jadi dia itu Platiknya itu Lumayan bagus Tapi Ya gak tahu ya Di Dalamnya itu Seperti apa Oke kita lihat dulu Piston Dan silindernya Oke jadi Piston dan silindernya itu Dia masih menggunakan Plastik ABS Bias biasa Tidak menggunakan plastik Yang putih Polimer itu Mungkin kalau kalian Upgrade-upgrade sedikit Upgrade Compress Upgrade Impar Upgrade Power nya Kalian naikin sedikit Lalu Pemberat ini Mungkin Dia itu Bisa lebih mantep lagi Dan dia itu Proper dibuat Sukir Kalau ini sih Menurut saya Ya lumayan lah Kalau kalian buat Sukir itu Atau skirmis Dan BTW Di unit ini Itu Dia itu Sudah Ada pemberatnya Di bodinya ini Sudah ada pemberat Tapi ini Belum maksimal Ya mungkin Pastinya Saya akan Upgrade pemberat Di unit ini Jadi pemberatnya itu Dia itu Kayaknya ada Di pistol grip ini Dan ada di mic Pemberatnya cuma itu saja Karena ya Rata-rata Kalau Kemasan Dus itu Dia sudah ada pemberatnya Oke ya Mungkin itu saja Yang bisa dibahas dari unit ini Jadi kalau kalian Mempunyai Saran atau kritik Ya saran Mau buat Konten apa Lalu kritik Kurang apa Dari video ini Kalian bisa komen di kolom komentar Jangan sungkan-sungkan Ya supaya Channel ini itu Bisa lebih Baik lagi ke depannya Dan ya Akhir-akhir ini kan Juga ada Wabah itu Covid-19 Atau corona itu Menurut saya Kalian tinggal saja Di rumah Sukirnya atau skirmisnya Itu kalian pending dulu ya Dibetap-betain aja Supaya Ya membantu Pemerintah juga Supaya kalian juga Aman Lebih aman sih Di rumah Jadi kalau kalian ingin Sukir ya Nembak-nembak apa Seperti kardus tadi ya Bisa kalian Coba seperti kardus tadi Dan kalian juga Jangan lupa Jangan kesehatan Cuci tangan Makan yang Sehat Dan jangan berinteraksi Dalam orang-orang yang terlalu banyak Dan saya doakan Kalian yang menonton channel ini Itu Supaya Sehat selalu Dan gak kena Virus burdu Seperti itu Oke ya Mungkin itu saja Video dari saya Jika kalian suka video ini Silahkan like Comment dan subscribe Serta share video ini Kepada teman-teman kalian Semoga video ini Bermanfaat Sampai bertemu pada video berikutnya See you next time Bye Sampai